Selamat sore, salam sehat dan sukses selalu teman-teman semua Ini tanggal 14 Mei tahun 2024 Saya itu dapat info bahwa tanya Rizzo itu kan tanggal 15 Mei tahun 2024 Akan ada para demobil hias kriya dan karnaval huti kriya Karnas besok ya tanggal 15 Mei tahun 2024 Nah yang unik ini ada Sepur Kutuk Jaladara itu diparkir di Jalan Selamat Riyadi Nah untuk cari tahu kebenarannya terparkir di mana Pastinya bakal memeriahkan acara untuk besok ya tanggal 15 Mei tahun 2024 Nah ini saya mau cari tahu di Jalan Selamat Riyadi tepatnya di sebelah mana Sepur Kutuk Jaladara Kereta uap yang ada di Kota Solo ini di Pajang ya Oke gak usah berlama-lama yuk kita langsung ke lokasi Selamat Riyadi kita motorhead dulu Cari tahu sore hari ini Oke selamat menonton Oke mulai menyusuri jalan Selamat Riyadi Kita mulai di titik sini ya teman-teman semua Di kanan kita ini Ini Suri Padahari ya Yang domisili di Kota Solo pastinya tahu ya Ini sebelah kanan ini Rail kereta yang kalau mengarah ke belakang itu mengarah ke arah stasiun Purwosari Dan di kanan saya ini tepat di dekatnya Batik Tandaradi Ada GT ya gerbong gelatar ini terparkir di sini Nah ini saya mau lurus terus melanjut ke perempatan geladak Masuk ke arah stasiun Solo Kota ya Kita lihat di kanan ini banyak sekali dibangun Wah ini sudah mantap nih Tertutup ya rail keretanya otomatis Ini infonya juga Batara Kris Nah ini menginap di stasiun Solo Kota selama 2-3 hari ini Wah jadi kalau yang naik dari stasiun Purwosari Bakalan dialihkan ke stasiun Solo Kota ya Ini di kanan kita ini juga ada gerbong datar Mantap ya Di dekat sana Ini kita sebentar lagi masuk ke Perempatan Ngarso Puro teman-teman semua Ini mana nih Seporkutuk Jaladara atau kereta uap Jaladara Lokomotif uap D1410 Saya lihat dari sini terlihat di depan sana Sisi sebelah kanan ya teman-teman semua Terparkir seporkutuk Jaladara Di perempatan Ngarso Puro Nah ini juga ada gerbong datar Wah mantap ya Nantinya bakal seperti apa Bakalan keren ini besok acaranya Dimeriahkan sama kereta uap Jaladara Di sisi sebelah kanan ini Ini saya bakal lurus terus Nanti berhenti di sini lagi ya Melihat dari dekat Kereta uap Jaladara Yang ikut memeriahkan acara Besok tanggal 15 Mei tahun 2024 Ini banyak tindak-tindak di sini Di atas ril kereta api Ini jalur rilnya masih aktif loh teman-teman Mantap ya Mendekat ke sini D1410 lokomotif uap Seporkutuk Jaladara Untuk rangkaian keretanya ini Ditinggal di stasiun Purwosari ya Yang digabungkan ini Kerangkaian gerbong datar teman-teman Sayangnya saya tidak dapat momen Pas penarikan gerbong datar Di lokasi sini Jalan Selamat Riyadi Meskipun begitu Ini saya sudah mendekat ke sini Berjalan ke sini ya teman-teman Mantap ya Bakal jadi momen ya Tidak bakalan terulang lagi Entah kapan nih Bakalan seperti ini lagi Ada kereta uap atau Seporkutuk Jaladara Nangkring di sini Tepat di tengah kota Solo Berhenti membawa rangkaian gerbong datar Nah ini Untuk acara besok pagi ya Semoga acaranya sukses lah Untuk kota Solo Kereta uap Seporkutuk Jaladara Nah infonya Bermalam Sampai besok Atau besoknya ya teman-teman Besok akan coba saya cari tahu ya Apakah langsung malam harinya Ditarik masuk ke stasiun Purwosari Layak ditunggu nih Nah infonya ini Adara Krishna ini Menggunakan rangkaian kereta yang hijau ya Yang merah Entah kenapa juga tidak jalan Ini terparkir di stasiun Solo Kota Nanti kita coba cari tahu ke sana Ke stasiun Solo Kota Yang pasti besok kota Solo Bakalan rame nih Di tengah kota ini Dimeriahkan Sama seporkutuk Jaladara Yang ikut ambil bagian Untuk acara karnaval besok pagi ya Besok siang ya Maaf Sekitar pukul jam 14.00 Waktu Indonesia bagian barat Yuk kita cari tahu ke stasiun Solo Kota Oke berhenti lagi ya Ini di dekat permatan geladak Ini ada dua rangkaian Gerbong datar juga terparkir disini Teman-teman semua Tentunya untuk memeriahkan acara besok pagi Ini gerbongnya masih Bagus ya Habis dicuci kelihatannya Lihat masih mengkilap semua nih Nah setelah lagi Aku akan mengarah ke arah stasiun Solo Kota Melihat Sekalian melihat ya Perkembangan hari ini Stasiun Solo Kota ini sudah sampai di mana Kebangunan kanopinya Nah ini dua rangkaian kereta Gerbong datar terparkir di dekat Perempatan geladak Tempat di depan ke Suluraya ya Sudah banyak persiapan Malam hari ini untuk acara besok pagi ya Wow yuk kita lanjutkan perjalanan ke arah stasiun Solo Kota Melihat Terparkir di mana Untuk Batara Krishna Oke Setelah melihat di Selamat Riyadis Berkutuk Jaladara Ini saya sudah sampai di halaman depan stasiun Solo Kota Melihat rel bus Batara Krishna Yaitu ya Rangkaian hijau Terparkir di jalur 2 Dan terlihat kanopi Stasiun Solo Kota Sudah hampir selesai Kita mendekat ke sana Yuk jalan lewat sini Beberapa waktu yang lalu Saya juga liput di sini Kondisinya masih seperti ini ya Teman-teman semua Yang unik ini ya Ini tadi Tempat momen ini Rail bus Batara Krishna Gak bisa Menginap di stasiun Solo Balapan ya Kita tahu sendiri Untuk Batara Krishna Kan mempunyai relasi Dari stasiun Purwosari Hingga stasiun Nonogiri Nah Biasanya menginapnya Di stasiun Solo Balapan Tapi karena Kota Solo Setelah ada acara Di tengah kota Otomatis Relnya gak bisa dilalui kereta Ini menginap dulu Di stasiun Solo Kota Untuk rail bus Batara Krishna ya Wah momen ini Langka loh ini Kawan-kawan semua Nah ini kan jarang-jarang Terjadi ya Batara Krishna Menginap di stasiun Solo Kota Yang kita tahu Batara Krishna kan Stasiun terminusnya Ini stasiun Solo Stasiun Solo di Purwosari Dan di Wonogiri ya Tapi karena ada acara Di kota Solo Untuk besok tanggal 15 Mei Tahun 2024 Di kondisikan Batara Krishna Berhenti di stasiun Solo Kota Terparkir di jalur nomor 2 Wah keren ya Kemarin saya kesini Tepat Awal bulan ya Ini kanopinya Belum terpasang Di stasiun Solo Kota Dan sekarang Sudah terpasang Hampir sempurna Teman-teman Oh iya kan Sudah keren kan Mantap Mantap Seperti itu tadi ya Update-an saya Mengenai Spor kutuk jala darah Yang terparkir Di jalan selamat triati Begitu juga Rail bus Batara Krishna Yang menginap Di stasiun Solo Kota Beberapa hari ke depan Oke Terima kasih sudah menonton Video saya dari awal sampai akhir Kurang langsungnya Mohon maaf Apabila Video nya masih kurang bagus Salam sehat dan saya selalu Sampai ketemu di video saya Selanjutnya ya Dadah Sub indo by broth3rmax